selamat menikmati batu mejan ya pantai batu mejan teman-teman kita akan berkeliling canggu di malam hari ini teman-teman menjelang malam ya lebih tepatnya kita akan melihat suasana malam yang ada di kawasan canggu bali karena juga saya sudah lama sekali tidak update untuk canggu bali malam hari teman-teman ya sekali-sekali kita jalan-jalan di canggu bali ya di malam hari ini ataupun menjelang malam ini teman-teman semoga video malam ini juga menjadi referensi teman-teman dan juga menjadi informasi juga untuk teman-teman semua supaya teman-teman juga tahu situasi malam hari di canggu bali itu seperti apa sih untuk malam harinya jadi untuk perjalanan kita awali ini cukup ramai ya aktivitas masyarakat sekitar dan juga aktivitas wisatawan mancanegara yang ada di canggu bali ini canggu bali sudah mulai ramai dan juga sudah mulai banyak wisatawan yang berkunjung ke canggu bali ini teman-teman teman-teman bisa lihat ya ini banyak sekali wisatawan mancanegara yang berkendara juga di sekitaran canggu bali ini ataupun yang berjalan kaki di sekitaran canggu bali spesial malam hari ini semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua ya dan tidak lupa juga untuk teman-teman dukung terus channel SV Jalan-Jalan ke depannya karena ke depannya saya ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual setiap hari teman-teman kita akan melihat suasana dan juga situasi bali lain ya di setiap harinya teman-teman ya jadi untuk canggu bali sendiri itu memang enggak pernah mati teman-teman ya dalam artian itu selalu ramai dengan wisatawan mancanegara bahkan saat ini bertambah lagi teman-teman banyak wisatawan Asia juga yang berkunjung ke bali jadi enggak hanya bule-bule aja teman-teman jadi wisatawan Asia pun sudah berkunjung ke bali bahkan sudah mulai ramai nih untuk di bali saat ini seperti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan kita ini restorannya santorini itu juga sudah mulai ramai teman-teman jadi memang kawasan canggu bali ataupun wisata bali lainnya seperti di kuta bali seminyak bali legian bali itu menjelang malam ataupun bahkan malam hari itu ramai teman-teman jadi memang menjadi salah satu liburan tersendiri ya jika teman-teman berkunjung ke bali apalagi di malam hari menambah keseruan juga di malam hari teman-teman jika di siang hari itu kan matahari cukup terik dan panas terkadang teman-teman tapi kalau di malam hari itu kan matahari juga sudah terbenam kemudian suasananya ramai syahdu jadi seru teman-teman untuk jalan-jalan di sekitaran canggu bali ini bahkan di tempat wisata bali lainnya pun juga seru ya nah disini teman-teman bisa lihat ya ramai juga jadi ini salah satu keramaian juga di canggu bali teman-teman oke kita jalan jadi memang gak salah kalau misalnya canggu bali itu dicap sebagai kampung bule canggu bali karena memang disini hampir banyak bukan hampir banyak banyak wisatawan mancanegara yang beraktifitas di pagi hari siang hari sore hari bahkan sampai malam hari seperti sekarang seru aja gitu kalau misalnya kita jalan-jalan di canggu bali terus kemudian kita sambil jalan-jalan kita bisa lihat bule-bule ataupun wisatawan mancanegara lainnya seru teman-teman jadi ngebayangin kan wah bali sekarang sudah ramai lagi nih sudah mulai banyak lagi beda banget sama beberapa tahun terakhir ya sebelum pandemi ataupun pas pandemi itu jadi canggu bali ataupun kawasan wisata bali lainnya itu saat pandemi benar-benar mati suri teman-teman oke kita sudah masuk di jalan sorkat canggu jadi ini adalah jalan sorkat canggu teman-teman ya untuk situasi malam hari ini cukup terpantau ramai lancar dan restorannya ramai bule dan wisatawan mancanegara dan disini juga ada beberapa wisatawan mancanegara yang berjalan kaki di depan ini ada istabel di depan itu tadi ada restoran teman-teman memang si canggu bali itu terkenal juga dengan restoran-restoran Eropa restoran-restoran Asia banyak teman-teman dan juga dominan banyak wisatawan mancanegara di canggu bali itu oke disini jalan turunan teman-teman tetap kita hati-hati saat ini di jalan shortcut canggu bali itu sudah mulai luas teman-teman teman-teman juga bisa lihat disini juga sudah mulai ada ruko-ruko juga ya kios-kios ada barber cut potong rambut ini teman-teman masih proyek juga ada sebagian ruko-ruko nya jadi sudah mulai ramai lagi nih untuk di kawasan canggu bali dan perkembangan pembangunannya juga cukup pesat dan cepat teman-teman nah di depan ini juga ada money changer ini ada money changer usb 14675 disini juga ada toko-toko aksesoris kios-kios ya teman-teman seperti di pasar seni kuta ataupun di pasar seni yang ada di legian ataupun di seminyak bali teman-teman jadi jualannya itu juga seperti baju-baju pantai baju-baju oleh-oleh bali baju khas bali seperti itu teman-teman bahkan ada tas-tas seperti itu banyak karena memang bali itu terkenal dengan pusatnya kesenian terutama di jianyar ataupun ubud bali disana banyak sekali kesenian kesenian seperti seni tari seni lukis seni rupa banyak sekali teman-teman kita sudah masuk di jalan jalan raya semat teman-teman 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 harapan harapan bersama semoga bali terus ramai dan tetap dikunjungi wisatawan mancanegara dan untuk teman-teman selamat menikmati suasana jalan-jalannya dan semoga terhibur juga dengan jalan-jalan virtual di channel saya ini dan jika bermanfaat teman-teman gantung juga untuk share teman-teman sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kerabatnya atau lebih banyak lagi orang yang tahu situasi bali saat ini teman-teman jadi tidak hanya di canggung bali ya nanti kita akan jalan-jalan terus kita akan update terus situasi bali di tempat-tempat yang lainnya teman-teman nah ini kita sudah masuk di pantai brawo teman-teman ya kita lewat sini kita akan sebentar saya ajak teman-teman untuk melihat gimana sih dari depan di malam hari untuk atlas beatfest teman-teman koi japanis cooking restoran jepang teman-teman nah di depan ini juga banyak wisatawan berjalan kaki habis dari pantai sepertinya teman-teman karena biasanya pantai-pantai itu menjelang di sore hari menjelang malam seperti ini ramai banyak yang berselancar terus menikmati sunset jadi ramai teman-teman nah sebentar lagi kita akan sampai di depan atlas beatfest nah di depan itu sudah ada tulisannya teman-teman logonya sudah terlihat ya nah ini teman-teman oke kita berhenti sebentar disini oke kita berhenti sebentar jadi seperti ini situasinya teman-teman semakin malam di atlas beatfest ini semakin ramai pengunjung teman-teman terlihat disana banyak sekali mobil-mobil yang terparkir ya teman-teman karena memang atlas ini salah satu beatclub terbesar ya di asia teman-teman yang dimiliki bali dan indonesia pastinya keren aja teman-teman ngelihat desain bangunannya ya untuk atlas beatfest oke kita lanjut lagi teman-teman kita akan jalan-jalan lagi cukup ramai ini untuk malam hari ini oke kita lanjut disini kalau teman-teman lurus itu ke arah pantai brawa teman-teman kita belok ke kiri dan oke teman-teman mungkin sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini semoga videonya bermanfaat dan teman-teman juga menjadi tau ya situasi malam hari di kawasan canggu bali tadi teman-teman di awal perjalanan sampai akhir jangan lupa ditonton sampai akhir juga teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti jalan-jalan dari awal sampai akhir dan tetap teman-teman jangan lupa jaga kesehatan untuk teman-teman semua dan saya pribadi dan semoga sehat selalu ya tetap semangat pastinya oke teman-teman sampai disini dulu dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati